Intro Seorang pencuri ratusan kilogram biji timah milik salah satu kolektor timah berhasil dilumpuhkan petugas dengan melepaskan satu butir timah panas pada bagian kaki kirinya. Tersangka yang diketahui berprofesi sebagai wartawan berhasil ditangkap petugas ketika sedang berpesta pora di salah satu warung remang-remang di kawasan Danau Nuja Desa Gantung Kabupaten Belitung Timur. PS alias Pipit, 32 tahun yang memiliki identitas dan berprofesi sebagai wartawan berhasil dilumpuhkan polisi dengan meluncurkan timah panas pada bagian kaki kirinya. Sebanyak 400 kilogram biji timah dicuri oleh pelaku Atas kejadian ini, sang kolektor timah mengalami kerugian sebesar 45 juta rupiah. Motif tersangka melakukan pencurian ini atas dasar kebutuhan ekonomi serta himpitan hutang. Sejumlah barang bukti berupa 300 kilogram biji timah, uang tunai sebesar 7 juta, dan satu unit minibus beserta peralatan nanginya berhasil diamankan petugas. Akibat perbuatannya, tersangka dikenakan sanksi pidana yaitu pasal 363, ayat 1 ke 5 dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sudiansah melaporkan dari Belitung Bangka Belitung.